Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun ini mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar dan SMP sebanyak 38 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kebumen Arief Sugianto saat silaturahmi halal-bihalal keluarga besar Tutwurihan Dayani Kecamatan Poncowarno di gedung PKG Kecamatan Poncowarno, Sabtu 27 April 2024. Turut hadir staf Ali Bupati Asisten Sekda, Pimpinan OPD Terka, dan Forkopim Camponcowarno. Bupati mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang masih kurang sarprasnya. Seperti untuk pengadaan meja, kursi, papan tulis, LCD, serta peralatan penunjang lainnya. Menurut Bupati, kualitas pendidikan sangat penting untuk menghasilkan SDM yang unggul. Ia juga berpesan kepada para guru untuk menguatkan karakter anak-anak guna menghadapi globalisasi yang memiliki dampak negatif bagi generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkap akan memberikan tunjangan kecantikan bagi ASN wanita di Kabupaten Kebumen. Dari Poncowarno, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.